sungguh kau bukan mata hati yang beka buta agama buta acara kebenaran selama saya masih sehat ini masih diberi akal sehat saya masih diberi nyawa selama itu juga saya tiap malam tiap hari akan melihat kami semua berdiri dan menjelaskan semua jadi tidak usah dengan cara-cara kaya begini anda ingin mengembangkan jalan saya ancaman dari orang-orang dari lewat telepon dari kiriman barang-barang saya ada seterusnya sudah mulai semua dan saya katakan nyawa saya saya impahkan untuk agama saya jadi jangan jangan pernah bermimpi Oh hentikan semua dengan menguji dia selamat menikmati sungguh kau bukan mata hati yang beka buta agama buta acara kebenaran Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat kami semua, berdiri, menjelaskan ini semua Jadi gak usah dengan cara-cara kaya begini, anda ingin mengembirkan jalan kaya Selama saya masih sehat, masih diberi akal sehat, saya masih diberi nyawa Selama itu juga tiap malam, tiap hari akan melihat kami semua, berdiri, menjelaskan ini semua Jadi gak usah dengan cara-cara kaya begini, anda ingin mengembirkan jalan kaya Ancaman dari orang-orang, dari lewat telpon, dari kiriman barang-barang ke saya, dan seterusnya Sudah mengalami semua, dan saya katakan, habisnya saya, saya ingin mengembirkan jalan kaya Jadi jangan pernah bermimpi, oh hentikan semua dengan pengatangan, dengan menguji dia Sehabis mengajar, sebabnya saya ingin mengembirkan jalan kaya, indah Hampir seperti yang ada di rumah Hobbit, Makassar, berikut rumah-rumahnya begitu Agak cukup mahal, sejutaan kurang lebih per malam, kamar mandi di luar pula lagi Jangan begitu-begitu dulu Jangan dulu Jangan dulu marah-marah Kita ini belum bicara Sama-sama kita di kampung Jangan begitu Bahasa apa itu Jadi teman-teman Sehabis menghajar si bom-bom tadi Bang Juma menikmati ini Kesan-kesannya Setelah menghajar bahwa bom-bom Terobati disini Terobati disini Bagaimana kecoak Bukan kecoak Saya lebih takut Sama seekor Gubuk Daripada bom-bom Gubuk lagi menyeramkan Lucu Lucu dan goblok Apalagi secepe Cep itu Ibarat Hanya seekor kerabali Yang dikasih kemampuan Berbicara layaknya manusia Isi kepalanya Keteran Isi kepalanya Cuma ada limpah Coro Dan Curug Contot Buntut B2 Buset Masih mau ke datang besok Inilah teman-teman ya Ini kita kesini Apa ya Studi banding Hampir kurang lebih sama rumah hobbit Cuma disini agak Ada curugnya lah kelebihannya Kita nanti Curug Beda curug sama curug Caru benar nih nomornya Ini apa Bang? Ini apa Bang? Ini apa ini? Ini apa ini? Kalau itu raksasa ya? Hah? Bahasa Indonesia Kalau itu bunga Bunga raksasa Memang nama bahasa Indonesia apa? Namanya bunga raksasa Yang besar itu bukan? Yang besar itu bukan? Raksasa itu bukan? Kalau dijadikan teh ya? Iya jadi teh Artinya dia campur sama teh Atau dia doang Itu aja Ini ciri khas ini Ciri khas ini Sudah ada yang kembali ke Rahmatullah Gara-gara bintu ini Belum ada lah Belum ada Kalau yang kembali ke Rahmatullah Gak aja Kok pinter Kalau jatuh sini belum ada? Enggak lah Bercanda tukang Oh bagus untuk kolesterol Oh ya? Oh enggak lah kasih itu Gimana kualitas gambar teman-teman? Gimana kualitas gambar teman-teman? Kualitas gambar sama kualitas suara Gombong kalah sama bunda Gombong kalah kaburnya teriketan ke peke Jadi jatuh dengan daki Bagus ya Makasih Pak Kapur Bagus Thank you Ya kalau gambar sih gak usah khawatir ya Ini kan HP-nya cukup Cukup murah Oke Pak Aprijal terima kasih Spill Bang Kores Bang Kores Ada yang minta lu spill katanya Nih udah ke spill nih Ah tidak Aku terspill Hmm Hmm Oke Oke Aku bikin konten lah di Youtube Anak-anak Anak Bang Jumah mana? Anak Bang Jumah udah balik kemarin Pake Superjet Kemakasar Boy anda langkuk kakak Kores Salam dari timur katanya Wey mantap Timur Barat Bersambaran teman-teman Tepat kayak mana? Jadi gak tepat Tepat Tapi perjuangan naik kesini teman-teman Waduh Anu Pegel Pegel banget Hujan-hujan Tadi Alhamdulillah udah hujannya mulai bersahabat Cuma Saya Pindahkan kesini ya Itu suara yang anda denger itu suara air Curug tuh Nah itu rumah-rumah hobbitnya Cuma saya yang kamar mandinya di luar Ini dibawah juga Di sana juga Di sana rumah hobbitnya Di bawah gitu Bang Handi itu di belakang sawah Bukan Kebun teh Kebun teh tuh Bukan sawah kebun teh Di sini pegunungan Nggak 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 Udah lemas nih Kakinya Nyutang Nggak usah lah Jadi ngapin Ciwidey Curug 3 Ciwidey Nggak usah lah Balik ke kota Bandung lagi nginep Terserah 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 Bo essa Terserah Terserah Ty Ht Po Julius Bang Handi yang lagi nerekam sama kores Chris gitu dan kapan lagi kita ketemukan kalau nggak tahu masih umur kita sampai kapan ya kalau kayak gini udah enak lah untuk iya salam kembali Bayong titip salah buat pejuang Islam apologet Islam siap Mama asyik ya pada ngumpul di jadi pengen ayo gabung saya debat tanggal 27 versi Esra Soru 27 bulan ini ya Oh berarti abang cuma udah di Makassar debat online di top lawan Esra Soru tema temanya ulangan 18 18 membuatan ulangan 18 seperti Musa ya ya nabi yang nabi yang diwakilkan aku menaruh firman di mulutnya itu ya oke Esra Soru woi bro ini kita ngapainnya Esra Soru berani debat kalau 27 bro ini kita nggak bawa Bible disini kalau Bible apa nih ulangan 18 18 apa itu ya Meremia 31 31 apa kalau di bawah iya Alquran disini yang itu disini yang itu tuh sini yang itu tuh yang itu tuh yang penting nggak diinjak kayak utiwati mena enggak enggak boleh dia nggak bisa masuk sih kapan dia masuk ke sini kita akan seperti CP bom-bom sopiator apa lagi haleluya wak lidara-lidara wadonat 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 paul jams akrobat polzang saya putih abraham siapa lagi banyak lah iya CP CP osman kamu ya haleluya halelu ya pipo pipo mikana mikiri mikirio itu kapan ditimpan disini mereka akan ke itu bandewa ada di Bandung nggak ikut tadi mau dipilih antara kojelius Gurunda Juna RKRK Capa itu roti temprek roti kehidupan roti kematian roti kematian roti kematian Elia Errol Oh Elia Errol juga mau turun harap ke saya wih mantap lho gurunya kalau udah babak belur masa muridnya maju nggak apa-apa biarin aja nekat berarti ini jadwalnya permalukan untuk yang keempat kalinya si Elia biarin aja dia kami yang astadewa apapun tetap enggak kebalanya disini kalau begini enggak kelihatan 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 oke murta sudah saya layangkan untuk berdebat ya teman-teman kemurta kemurta ya sudah saya kulayangkan untuk berdiskusi dua lawan dua sama saya sama ustaz wafi kiai murtad dari syia itu sama dengan CCP pakai pk supaya adil tapi dia tidak tahu mundur mundur alasannya dia tidak tahu di air murtad nah ini mukanya Julius nih nah udah ini lagi hujan ya teman-teman primis mengundang bukan yang udah mandi hujan kita udah bahasa-bahasa ini saya rencana dijadwalkan untuk menjemur ibu utik ya tapi tadi sudah dihubungi nggak nggak diangkat kita mau menjemur beliau sakit ya biar bagaimanapun ibu ikuti itu juga temannya teman kita jemur dia sebagai manusia betul dia penghujat ya sebagai hewan sebagai manusia juga dia orang negara ya jadi kita mau jemur dengan niatan yang tulus kita mau jemur dia sakit tapi nggak diangkatan Tadi WA dibalas mengambil enggak 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 dibalas terus terus di lubis menurut dia sudah enam tahun sampai tanpa atap tempat tembok tembok gua udah usir selesai begitu didatangi sama temen sekali dan saya titip pesan saya akan datang berjumpa dengan dia head to head langsung face to face untuk berdiskusi tak ada lagi hilang di tempat hilang 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 tak ada lagi takut sama Bang Jumat ya takut takut saya ada di Jakarta takut dia mengerikan yang ngerilah Banyumat diantara nama yang disebut tadi itu ada nggak yang atak akalnya sehat tapi kalau soal duit akalnya sehat loh kalau bicara duit nah ini ada yang lucu nih Pak bombom tahu nggak teman-teman kalian jadi saksi kan ya baru setiap kali saya naik di komal dimana dia ada ya pasti dia paniknya sampai ke langit ketujuan dia betul kalian tahu kan tuh terus kemudian Oh turunkan dia cuman cari koin turunkan 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 kau hadapi saya di YouTube pengadapi saya di YouTube tadi saya naik begitu saya naik ternyata bukan dia naikkan saya dengan kan dia warna teratur-aturnya ya kaget kenapa dinaikkan kenapa dinaikkan panik dia begitu ada poin kenapa diturunkan hahaha ada poin dia jatuh terus ini dia posisi lagi-lagi saya cuman balas katanya di YouTube kok sekarang gila-gilaan ngajak saya ke komal karena kaya-kaya koin-koin ya ketawa aja dia hahaha emos tertawa dia ketahuan sekarang dia gila ngajak Bang Suma naik ke komal karena ternyata dia sudah rasakan Bang Suma ini pembawa rezeki pembawa berkah gitu loh tapi banyak aku yang datang di tempat media gara-gara saya naik sekarang dia gila mau berdiskusi dimanapun saya siap layani kamu di kolom manapun waaah meneluki perah benar-benar sapi perah si bombom itu tuh bukan babi babi perah hahaha ayo eh oten-oten ini ya saya undang kau debat ya si bombom dan kawan-kawan siapapun itu ya saya beri waktu sampai hari Senin kalau mau diskusi terbuka di Jakarta saya gaji kau haleluya si kiamat Sofiatul si bombom RK lidara gua unang lu dapat terbuka ongkos tiket pesawat pulang pulang pergi akomodasi pulang pergi hotel VIP gitu honor 100 juta tapi debat face-to-face dengan catatan dengan catatan ya siapa yang berbicara tanpa data gigi hilang satu gimana manjumat setuju jangan kenapa habis gigi oh begitu tinggalkan sekaligus tinggalkan gigi sebagai kenangan-kenangan tinggalkan untuk belajar lima tahun baru nongol lagi Oh satu periode dong saya masih tunggu Oke mantap jadi gitu kalau banjumat agak bijak siapa yang berbicara tanpa data hanya imani saja ya langsung keluar ruangan ya tinggalkan dunia begini ya napologet belajar lagi lima tahun kembali lagi tapi tetap dikasih bonus kok dikasih bonus gitu ya transportasi uang saku uang saku berikut dolar dolar mana dolarnya manjumat di mobil waduh di nggak dibawa ya di mobil ya satu dos mobil di mobil tadi dolar aku aja deh mana dolarku terus Sombong dikit nggak apa-apa lah Sombong sama orang kayak tadi itu sedekah ya nggak apa-apa itulah tantangannya teman-teman ya mempulangi banjumat di Jakarta ayo yang berani debat secara langsung ya ya kita jabani kita sediakan tempat bahkan kalau anda dari luar kota bayarilah akomodasi anda tanggung dari pesawat tempat nginap semua ditanggung hotel bintang lima ya ya kan kelas kaleng-kaleng jadi kalau polikardus baru kelas kaleng-kaleng atau kalau kalah disunat Wah iya benar-benar ya disunat tapi dilifekan tuh pakai cangkul sadis pakai kamu telanjang strong ya betul kawak dipanasin kalau gitu kalau gitu itu namanya jelas karbit hahaha gimana aja berani gomong coi nggak ada gomong berani bagi mau udah siap aku juga bisa kok ada pemerintah apa sih inginnya dia Hai jangan nonton ngelak dong kiamat ada yang kiamat gimana laporan laporan siapa nanti malam tim udah kerumahnya semalam kita kerumahnya ada tim itu udah bergeset dari Bandung udah nggak ada di Bandung kemungkinan ngumpet di daerah yang mayoritasnya itu tuh sebelah mungkin ada udah melindungi dia soalnya saya udah datangin dua kali rumah orangtuanya tapi orangtuanya bisa nggak mau orangtuanya melindungi anaknya seperti 4-4 dia orangtuanya lindungi sepertinya orangtuanya jadi harusnya sebagai ini bukan jawab saya udah ajar mejanya begini Wanyuma gua ajar depan orangtuanya saya bilang kau jangan lindungi penghujat mana anakmu harusnya dia bertanggung jawab Pak RT kebetulan rumahnya Pak RT Banyuma sini Pak RT rumahnya dia di depan sini ya amat ini netizennya Manjuma sebelahnya Pak RT ada netizennya Manjuma disitu sampai nomor Pak RT mudah-mudahan dia denger nih rekamanin Anu live ini ke desa di bagaimana desa di atas aman ya cara bawa mobilmu kalau pembak kayak kalau pembalap sampai gua puyeng lah hantu orang Adam timo minuman timo satu papan hehehe kalau enggak mau wassalam gua tapi sekarang seger minuman timo ngantuk ke dalam baju satu kering di badan begitulah banjuma tiap hari ini ada kore sudah tidur si kore lagi tidur pakai kaitan mata hitam tinggal kasih tongkat sama kaleng kongguan depan kaleng kongguan kalau enggak Bobi kalau tidak salam buka Bu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru bergabung Hai buh cakep katanya gurum dajumah sama dengan cakepnya aku baguslah kalau cakep Waalaikumsalam Mbak Neni Nogchay Ayu Nur Raila Mas Chandra Arumin Anda Sikabayan ayo ada pertanyaan enggak buat burung dah ada nggak Arumi Waalaikumsalam kan Wih kenceng banget nih Kang Nana Ari Suwari Azmi Elsa ada yang minta diceritain ketika abang naik pesawat ya coba sebenarnya Banyuwa berkisah naik pesawat isu yang kalian dengarkan kalau bangsa itu takut naik pesawat itu salah 100.000 ya abang enggak pernah takut pesawat pesawat apa cuman Roma aja koma tentang kejadian tahun-tahun yang lalu dipanggil Adam air bukan lain jadi kalau pesawat itu gini itu biasa itu bagian dari turbulent turbulent itu biasa ini biasa kayak gini-gini itu bukan bukan sumber kecelakaan pesawat yang kayak gini-gini itu bukan dan bukan Oh ya jadi jangan pernah takut dengan itu itu take-off nya ya yang bikin pesawat itu kadang problem problem itu pada saat take-off mati mesin Oh ya iyalah hahaha cuman cerita mati mesin biasa ada itu mesin mati di atas tanda tanya kalau cuman satu yang mati mending dua kan dua mesinnya dua kalau mati pilot nah itu juga banyak kan Banyuwa bisa milah nih ada kopi lakok ada kopi kecuali dia kayak Widara dengan bom-bombok tiga mesin satu sarung baru bersama-sama mati di jaman baru hahaha ada pramugari pramugari kan sudah diajarin ini malu penyelamatan pertama yang saya alami bukan begini pesawat saya waktu itu begini-begini eh eh turun pada 15 detik eh gini-gini dia turun gitu apa gitu itu berundang waktu musibah panu-palu dulu naik ya itu dari bawah ke atasnya tuh langsung masinnya dua kali dua kali ya naik lagi pakai calon salib pun teriallahu asbar langsung kasih oksigen semua dari pramugian itu yang mau buat saya trauma kalau takut naik pesawat itu sih enggak malah lagi takut sabri loh benarkah Iya loh ini mah balorang balor naik pesawat alhamdulillah enggak takut cuman agar rasa trauma tidak menginginkan kejadian itu terulang saking yakinnya hari itu adalah hari terakhir saya sudah ingat Oh ternyata kemarin itu itu adalah candaan saya dan anak-anak saya yang terakhir ya perlukan saya dengan istri saya yang terakhir ternyata oh iya ya Masya Allah ya saya pasrah pasrah tapi yang bikin tidak enak itu yang kalau-kalau dia masih jalan ini tidak turun 15 detik menurut pramugari yang diwawancarai kurang lebih 15 detik bayangkan oh ada pertanyaan Banyuma Bible itu menurut Banyuma apa sih seperti apa dan gunanya apa jadi Bible itu sebuah buku yang dituliskan dari hasil wawancara menurut pengakuan penulis dari kesaksian-kesaksian siapa saksinya tak ada yang tahu cuman banyak orang yang bersaksi tapi tidak ditahu siapa saksinya contoh luka satu Teopilus yang mulia banyak orang banyak orang banyak orang ini siapa banyak orang banyak orang ada orang satu orang siapa satu orang menyusun suatu berita ada nggak bisa nonem nonem terus-terus juga pengaku di suratnya di Galatia aku heran begitu cepat kamu berpaling kepada Injil-Injil yang lain Injil yang mana ada yang tahu ada yang tahu apalagi kisah para rasul 26 Yesus bicara kepadaku dalam bahasa Ibrani mana bahasa Ibrani itu ada Yesus mengamajarkan Injil Allah Allah Markus 1 14 tidak ada jadi percaya meneliti belu itu adalah catatan-catatan orang yang tidak dikenal yang menceritakan tentang Yesus Nabi Isa alaihissalam peristiwa yang terjadi di tengah-tengah Nabi Isa alaihissalam peristiwa terjadi di antara Bani Israel dan kitabnya Nabi Isa alaihissalam itulah Ibrani jadi ceritanya gini ada kejadian terjadi di suatu tempat yang tarulah Makassar ya ada Makassar kejadian pelakunya Bang Zuman nih sebagai tokoh utama disitu di kejadian Makassar oke puluhan tahun setelah kejadian muncul orang-orang yang kita tidak kenal menulis tentang kejadian-kejadian itu melakukan penelitian tentang peristiwa-peristiwa itu membawa orang Makassar nama orang Makassar nama kota Makassar kitabnya orang Makassar ketuhanan orang Makassar cara pemerintahan orang Makassar itu dibawa-bawa dicerita semua dan itu bukan ciban empat yang menulis banyak banyak sekali yang menulis Thomas, Andreas, Filipus setiap lagi Simon kemudian Maria itu menulis semua tuh Lengkule termasuk Barnabas menulis semua tapi muncul kemudian orang dari luar Makassar yang memang sudah punya keyakinan dari kepercayaan dari nenek-nenek mereka menyembah Dewa Matahari dimana Dewa Matahari itu menjadi manusia yang terlebih dosa mengambil cerita itu melakukan penelitian tentang cerita yang ada di Makassar kita bikin buku muncul sekte dari kampung lain dikombinasi meneliti buku-buku itu yang mana yang cocok dengan kota kita jadi cerita tentang disini cerita itu buku itu dituangkan cerita itu dituangkan dalam buku buku itu kemudian lolos sebagai buku suci disesuaikan dengan keperluan keperluan dia kepercayaan budaya nenek moyang mereka betul maka lolos lah empat buku pada saat pengkanon pengkanonan iya betul 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 mereka temukan satu gua baru mereka temukan satu gua baru terus sama pemerintah lokalnya gua itu dijadikan tempat wisata dikarranglah sebuah cerita lagenda bahwa di gua tersebut pernah ada kisah orang pacaran tidak disetujui mereka ketemunya di gua setiap malam ya terus jadi batu ada lagenda jadi memang dikarrang sendiri supaya kelihatan luar bahkan kami sebagai turis waktu dengar percaya menjadi percaya iya baru orang lokalnya bilang yang jual souvenir itu cerita karangan iya betul iya betul itu cerita karangan tetapi karena terus diulang-ulang dikira orang benaran iya betul nah itu cerita cerita itu kan 1700 tahun iya betul cerita yang dibuat 1700 tahun yang lalu 1700 tahun yang lalu ya menceritakan 2000 tahun yang lalu dari cerita dari sini dari sini dari sini pindah 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 ini menjadi sebuah kepercayaan kenapa mereka mayoritas karena yang mengajarkan pertama kali itu adalah satu peradaban yang sudah sangat besar waktu itu betul kekaisaran romawi kekaisaran romawi kekaisaran yunani yang menundukkan separuh dari bumi itu yang membawa anjaran itu sampai banyak yang ikut ke sana daripada menyembah dewa daripada menyembah zeus daripada menyembah hercules daripada menyembah hantu itu baik kita menyembah ini apalagi ada perpuluhan loh kalau yang zeus ada perpuluhan apalagi ada perpuluhan makanya toko-toko nya itu berlomba-lomba perpuluhan dan perpuluhan dan kemakmuran ya ya gitu tapi persoalannya banyak toko yang diceritakan disitu nggak memberi legitimasi itu persoalan ya itu dia ya tidak ada legitimasi terhadap kebenar keyakinan itu ke agama itu tidak ada legitimasi kepada buku itu buku itu pun tidak bercerita tentang dirinya betul Taurat bercerita tentang dirinya Taurat ya kan Injil bercerita tentang dirinya Injil Al-Qur'an bercerita tentang dirinya Al-Qur'an Bible diceritakan oleh orang lain Lukas tpanduit kitab Lukas tidak menantang untuk diuji kitab ini tidak menantang untuk diuji bahkan kaunus przyp49 ada tantangannya dia banyak tantangannya adalah simpan di laci jauhkan dari anak kecil makanya kita punya mereka perjanjian lama jangan diterjemahkan jangan dikembalikan maka mau kemana apa tujuannya tidak ada satupun nabi yang dirutus dengan menggunakan bahasa Yunani tak ada jadi buat apa kembali ke aslinya perjanjian lama jadi kita punya putih kembali ke perjanjian baru dalam bahasa siapun jadi pegangan orang-orang nanti seminta duduk ketanya Banyuma capek ini aja capek duduk gitu loh teman-teman makanya mereka itu yang berani nantang bang suma debat pasti penghujan batu setuju yang mati-matian mau kejar bang suma berdebat pasti penghujan betul pasti tapi kalau orangnya itu baik pasti saya layani jangan cepat kayak pendekai serasur kan tanggal 27 nanti mau berdiskusi dengan kita Oke ayo biar semua mata teman-teman Kristen di Indonesia ini melek sejauh mana kebenaran agamanya dan sejauh mana pemahaman tokoh-tokoh agama mereka terhadap people tidak lihat jadi banyak siapakah yang dibuatkan diulangan 18 18 ya mungkin dia mengambil dari data nomor 15 yang sampai datang nomor 20 silakan aja kita hadapi kalau Elia saya serahkan tema apa yang dia kuasai jangan sampai saya permalukan lagi kan betul tapi apa yang mau dikuasai nggak ada ilmunya juga serah katanya dia sekolah teolog nah yuk silakan saya mudah pun akan keinggungan anda hadapi bang suma temanya anda bebas kini tuh mau tema tentang kitab suci kamu mau tema tentang apa saja lah saya proses pahayuan apa boleh terserah proses pahayuan yang dia sudah mencetua Oh udah ya udah Elia sudah sanggup ketika saya tanya apakah diantara ke-12 murid Yesus ada yang Kristen ya enggak adalah apakah pada saat Yesus mengajar ada lukas sebagai murid belum ada apakah kitab luka sudah ada belum lukas no lukas nongol setelah Yesus nggak ada itulah yang membuat Elia error jadi error itu teman-teman ya WC mana WC lu pikir Banyuma petugas pilih lalu nanya enggak apaan sama seperti Maria mengira Yesus sebagai tukar kebun nggak sekalian pesan kurang ngajar nih nanya nanya Banyuma mana toilet kagak bener songong ini bercanda dia teman-teman orang korese gitu suka bercanda sama sama Maria 33 tahun ya tarulah tiga tahun sama dengannya masih gini orang cari di goa di kiranya Yesus itu tukar kebun menandakan bahwa yang dia yang dilihat orang itu adalah orang yang diserupakan bukan lagi Yesus itu kenapa Banyuma menurut Banyuma nih kenapa Roma waktu itu tidak berpikir bahwa mending kita ke Islam kenapa harus buat agama baru kalau belum ada Islam jadi pertanyaannya bagus kalau ada dong kalau dia ke Islam tidak bisa karena yang muncul di mereka kitab setua kita isinya hanya untuk Bani Israel Oh iya juga Islam memang sudah diajarkan dalam konsep perjanjian lama Islam itu sudah diajarkan Tauhid sudah diajarkan syariat sudah akhlak sudah diajarkan tapi bukan Islam namanya tapi shalom shalom selamat selamat damai sejahtera shalom dalam adanya 29-11 aku Tuhan ya betul tahu tentang rancangan-rancangan ku tentang kalian yaitu rancangan shalom rancangan damai sejahtera yang dikatakan rancangan itu artinya sesuatu yang dibuat untuk kemudian bisa teraplikasi itulah Islam Islam makanya dikatakan al-yaum ma'atmal tulak mimpi 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 wakil tuh Islam Madinah Madinah jadi telah kusempurnakan berarti kalau Tuhi mengatakan telah kusempurnakan berkita awalnya sudah pernah dirancang-rancang ternyata dirancang dimana Yeremia 29-11 tulangan 64 juga disitu rancangan ya betul sekali dia akan jadi kenapa bukan Islam karena islam pada saat itu hanya untuk membuat Israel nanti Islam itu diberikan kepada seluruh umat manusia pada saat baginda Rasul Muhammad SAW warasalat terdata barulah Islam itu untuk seluruh manusia awalnya sebelumnya Islam hanya untuk Nabi Adam dan istrinya dan anak-anaknya habis itu Islam untuk Nabi Abraham alaih salam habis itu Islam untuk Nabi Musa Daud dan Salamu habis itu Islam untuk Nabi Isa dan juga Bani Israel setelahnya baru kemudian Islam untuk rahmatan li'ala bin kapatan linnas itu subayina linnas matelah baginda Rasul Muhammad SAW datang barulah Islam itu untuk universal sebelumnya Islam hanya berfokus pada golongan-golongan tertentu dalam surah Ali Imran ayat 10 11 12 13 14 15 16 dan seterusnya Allah mengatakan ini ma'akum setelah aku pilih kalian yang kedua belas dari suku Bani Israel aku bersama dengan kalian tapi kalian mengingkari janji-janji kalian ini sehingga aku meninggalkan kalian dan menunjuk hambaku yang suci yang membawa kitabku ikutlah kepada dia kita untuk menginginkan keselamatan Masya Allah itulah Islam kita jadi seruannya Bani Israel Ya Ayuhannas Kristen kan enggak pernah disebut kecuali dengan seruan ya Aivan nasib dari seperti itu kemarcaman sekalian berundah mau nagih tiket seluruh nabi mengajarkan shalom seluruh nabi mengajarkan damai setiap tidak ada nabi yang mengajarkan kristen kecuali yang palsu yang ada ini ada yang pansos di belakang siapa tuh langsung Oh iya Pak Lamsem Hai Palamsem selepes-selepes jadi sebelum Islam itu pertamanya shalom dulu ya Gurunda ya maksudnya Al-Quran menerangkan tidak putus seorang rasul pun ilah kecuali bilisani kaum dengan lisan atau bahasa kaumnya Oke jadi Adam alaihissalam bahasa Nesa Potonia ya bahasa orang-orang yang memoyang daripada orang Arab ingat ya ingat teman-teman Nabi Yaakob bukan Bani Israel jangan keliru Yaakob juga bukan nanti keturunan Nabi Yaakob dari keempat hasil poligami beliau baru kemudian ada yang disebut Bani Israel Bani Israel pun ketika masuk ke definisi Quran itu masuk ke apa kaum Yehuda pada kaum Yehuda makanya dikatakan dalam Yeremia 31 nomor 31-36 aku Elohim akan membuat perjanjian baru dengan siapa Bani Israel dan Bani Yehuda Bani Bombong Oh ya Bani CP mereka punya Bani sendiri dah terus di mana kemudian di mana kemudian di mana kemudian Bani Bani Hashim Bani Qurais Bani Kedar Bani Nebayo mendapat janji dari Elohim di mana Gurunda kejadian 17 wih buh buh kayak gimana bunyinya Gurunda 7 berduh aku Elohim pencipta langit dan bumi Syamah wa'ad mengadakan perjanjian kekal aku Tuhan akan menjadi Tuhanmu akan menjadi ilahmu akan menjadi rohmu akan menjadi sembahanmu sembahan anak-anakmu keturunanmu secara turun-temurun bahwa aku akan menjadi sembahan mereka aku akan menjadi Tuhan mereka Nggak ada yang bisa bantai itu Masya Allah maka kemudian kata yang terjadi ketika di dalam surah Al-Baqarah ayat 230 sampai 233 benar sekali Abraham bertanya kepada anak-anaknya siap layak untuk sembah dan aku wasiatkan kepada anak-anakku dan juga kepada anak-anak Yaqub sembah Allah jangan yang lain inilah jalan yang buruk sekarang siapa keturunan Abraham yang mengajarkan sebuah agama Ismail keturunannya muncul terus Bani Hashim mengajarkan kemudian turun sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW apa yang dia berjalan dengan shalom Islam kemudian Bani Yaqub diangkat ke-12 sebagai bangsa yang dimuliakan pada zamannya ini maafu kata Allah turun agama Yahudi makanya Allah mengatakan barang siapa yang yang beriman dari Yahudi dari Nasrani saliat siapapun diantara mereka beriman kepada Allah dan beramal salai mereka tidak akan dirugi ada enggak disebut Bani Kampret ada enggak ada ada enggak disebut Roma enggak ada enggak ada Roma biskuit kenapa dia menyembuhkannya mengatakan keledelian kenapa bukan Oh salah 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 sebenarnya sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pere itu salah nikot salah tanda baca harusnya parah kok bisa kayak gitu tengok aja sekarang apakah Nabi Ismail itu keledelian Baca kejadian 49 nomor 11 siapa yang berlaku seperti keledelian Yehuda coba lihat keledelian Hai gimana keledelian itu Hai kelakuan dia Hai mana-mana merampok tanah orang dimana-mana dimana-mana bikin kacau iya mana bikin kacau tapi selain penangan bikin kacau enggak Hai justru para itu kerjemahannya adalah laki-laki yang subur kenapa dia harus subur karena dalam kejadian 17 Tuhan berjanji akan memberikan keturunan yang duanya sebanyak bintang di laut sebanyak pasir di pantai kalau dia tidak subur laki-laki mandul ada tuh yang mandul enggak ada istrinya ada anaknya ya nggak laku enggak ditahu siapa bapaknya ya otak-otak kakaknya enggak tahu siapa ibunya Hai itu nggak bisa ada lagi yang disembah nggak ada istrinya nggak ada anaknya sementara aku akan melakukan perjanjian denganmu sebagai perjanjikan kamu akan mendapatkan keturunan yang duanya Hai kalau Nabi Ismail keledai bukan laki-laki subur bagaimana mungkin janji itu bisa terrealisasi itu nungguan saya kira begitu ngantap segera saatnya menikmati pemandangan kembali saatnya kita ngopi dulu teh beracun pisang sudah ready pisang sudah ready pisang yang ada cuman yang tidak ada cuman roti jelai yang dibakar di atas kotoran-kotoran Pak Bombong habis itu dimakan kita kembali kepada yang punya HP jadi gimana Bang Handi pemak... eh si Bang Handi ini gimana pemaparan Gurunda Bang Handi wah Bang Handi weh ini ini bahu Bang Handi ya Ikhwan gimana pemaparan Bang Handi eh gimana pemaparan Gurunda tadi Bang Juma itu ilmunya mumpuni tanpa baik-baik Alquran di sini Bible itu ya di sinilah bukan untuk diimani tapi dianggap sebagai data supaya nggak menguja jadi kalau ada orang bawa uang palsu belanja jangan yang dilacir jadi alat uji tapi tapi uangnya ini yang diuji ini lho punya uji palsu lho mari kita uji dengan berbagai macam cara-cara namunnya begitu bukan harang-harang jangan imani saja hahaha ini nih ini nih bong-bong hahaha jadi ya kelan-kelan saya minum teh dulu ya minum teh dulu Bang Juma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya bong-bong aku mau cari piho dulu eh matahari sebelah barat disana ya Bang Juma mau minum teh jauhkan dulu kamera dari Bang Juma oke kita pindah keser dulu cari tempat yang indah di sore hari ini itu si Julius itu matahari sebelah barat itu ya kita lihat itu jalannya di bawah kita di atas ketinggian ini di atas 500 meter dari permukaan sumur di di Ciwidei Ciwidei curug tilu Ciwidei curug tilu kita ada prosokannya di bawah ini hampir sama dengan rumah hobbit di bolangi Makassar tempatnya Bang Juma kurang lebih sama tapi ini lebih modern dikit lah makanya kita kesini untuk perbandingan lihat-lihat situasi gitu ya ada yang bisa dikombinasi untuk pengembangan wisatanya Bang Juma nanti di Makassar makanya Bang Juma luar biasa bener pembangannya baru gila luar biasa saya wawancara dulu sama dunia ya sama orang ini bro anda masuk Youtube ini apa namanya bro ini cafe dari ekopak curug tilu tempatnya semuanya tempatnya ekopak curug tilu ini biasanya rame di hari-hari apa weekday kalau ini penuh ada tiket masuk berapa kalau untuk tiket masuknya 30.000 per orang 30.000 per orang tarif sewa kamar per malam berapa bervariasi iya kan ada tiga ini ada bukti pemedangan pemerintah rumah hobbit sama minicap promosi dong penyamu datang ke sini gitu dulu untuk yang suka berwisata ya direkomendasinya datang ke ekopak curug tilu berancam balik disini ada cafe resto penginapannya juga makanannya yang paling enak apa disini kalau buat disini aku punya pizza smoked beef and cheese manteng namanya siapa Kang Sarul Sarul oke kamu nggak Kang mati menunggu oke itu dia wawancara dengan temen-temennya oh ini itu di atas apa Kang kalau itu buat reposite prosotan oh prosotan iya oh baju kemana ke atas ke bawah loh aku nggak lihat ngapain apa udah mau pulang kita tuh pagi mau mantap-mantap buat oh begitu apa kita kebawa dulu aja manto-manto di bawah mbak curug apa namanya curug tilu curug tilu ekopak curug tilu datang ke sini temen-temen semuanya ya jangan lupa orang dipilih sepatu sudah dibilang nggak sempat ini rumput sintetis temen-temen bukan rumput rumput sintetis apa curug bukan curug kalau curug itu tikus kecil curug bener-bener panjang luciamis ada ada jalan tembus ke Ciamis di sini oh iya muter sana kali ya Riz pegangin dulu aku mau Riz eh Jul aku mau bayar pegangin dulu ngomong dulu bentar aku mau bayar ya ada Bang Handi lah ini channelnya Bang Handi masa nggak ada Bang Handi kayak mana ini ada piring kaca ini ada gelas kaca ini ada gelas kaca ini ada pisin kaca ada berapa kaca satu hehehe ini ada tisu bekas ini ada bungkus tisu ini ada tempat tisu ada berapa tisu satu satu kalian nih gimana sih ini ada air minum itu ada air hujan ini ada air teh ada berapa air satu gitu dong harusnya udah pada gila belum oke kita bikin lebih gila lagi ini ada hehehe ini ada rumah segitiga itu ada rumah hijau itu ada rumah putih ada berapa rumah ada berapa rumah satu gimana sih mas yang nggak ngerti ada berapa rumah satu rumahnya karena rumah hijau rumah segitiga dan rumah putih sama-sama rumah jadi satu hakikat apa itu hakikatnya rumah kalau hakikatnya satu artinya hanya satu gitu pusing kan iyalah oke kita tutup dulu ya kawan-kawan demikianlah apa yang bisa kami sajikan jikalau kalian kangen dengan kami semoga manfaat dan menghibur dan juga edukatif bila ada kesalahan kata mohon maaf tapi kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla Tuhan semesta alam pemilik langit tersegala sesuatu diantara keduanya stay tune kita akan live lagi dan jangan lupa Dream Slayer comment center juga nanti akan live tapi live recording ya aku akan kompilasi dulu semua footage-footage yang ada dan semoga manfaat apa yang kita sampaikan disini tadi udah aku bilang dan dengan kegantengan core script disini kita akan closing para penghujat islam jangan benci yes gua Slayer ini Slayer Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh abri abri bapak bapak bapak